Kudapan yang berikutnya yaitu masih tentang Indonesian Vision Snack. Untuk tema Indonesian Vision, saya bikin singkong keju goreng. Pasti udah pada tau kan singkong goreng keju. Nah, let's start cooking now. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Lalu besar, kira-kira segini. Nah, kira-kira segini, food lovers. Terus bahannya ada cheddar, keju cheddar, ada susu kental manis, ada bawang putih yang udah saya geprek. Lalu ada keju mozzarella, ada bubuk cabai atau kalau di rumah ada chili flakes, boleh pakai. Dan ada garam pastinya. Nah, langsung aja saya mau rebus singkongnya dulu. Kita masukkan bawang putih, lalu garam. Sekarang kita masukin singkongnya. Dan ini kita rebus selama kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam. Nah, saya sudah ada singkong yang tadi udah direbus. Dan sudah saya masukkan ke dalam air es. Nah, kenapa dimasukkan ke dalam air es? Supaya singkongnya ini nanti nggak terlalu hancur pada saat digoreng. Jadi, seperti metode di blanch. Seperti ini jadinya. Food lovers, sekarang kita goreng dulu singkongnya. Food lovers, ini singkongnya udah saya balik. Tapi, nanti ini ngegorengnya sesuai selera kalian. Mau garing banget atau nggak. Tapi kalau seleranya saya sih, saya nggak suka singkong yang terlalu digoreng-garing. Karena nanti jadi keras saya, sukanya yang masih empuk gitu. Jadi, sebentar lagi saya mau angkat. Terus, saya udah panasin oven di suhu 180 derajat. Selama kurang lebih, tadi udah saya panasin 20 menit. Supaya nanti mozzarella-nya lumer. Sekarang saya mau angkat dulu. Prosesnya itu sebenarnya ada 3 sih. Jadi, yang pertama prosesnya itu direbus dulu. Habis direbus, terus saya goreng. Nah, terakhir dipanggang. Karena saya mau lelehin si keju mozzarella-nya itu. Nah, kalau udah seperti ini, saya mau kasih sedikit seasoning aja. Sedikit aja. Terus sama chili. Kalau suka pedas. Kalau nggak, nggak usah dipakai. Atau mau ganti lada juga boleh. Kita mix. Hati-hati mixnya. Supaya singkongnya nggak hancur. Terus, saya mau masukin ini. Susu kental manis. Kup. Sebenarnya begini aja udah enak sih, food lovers. Yang banyak food lovers. Food lovers. Kalau udah, saya mau pindahin ke loyang. Kita tambahin lagi. Lalu mozzarella. Nah, untuk keju kita bisa ganti dengan apa yang bisa kita temuin di supermarket sebenarnya. Atau bisa juga sesuai dengan selera kita. Mau ditambahin parmesan cheese. Atau kalau misalkan si singkong kejunya ini mau dimakan bareng-bareng dengan tipe keju yang melting lainnya. Itu juga banyak yang di pasaran. Jadi bener-bener sesuai dengan selera kalian masing-masing. Dan lubuk cabai. Sedikit untuk pemanis di atas. Supaya ada warna. Kita panggang kurang lebih selama 7 menit. Atau sampai mozzarellanya sudah cukup meleleh dan kelihatan lezat. Food lovers, sekarang saya mau keluarin singkongnya dari oven. Karena mozzarellanya sudah melted semua. Wanginya sudah keju banget. Ini dia. Saatnya kita slidding. Terima kasih telah menonton! Ini dia. Sudah jadi. Singkong keju ala chef table is ready to serve now. Terima kasih telah menonton! Nah food lovers, bagaimana dengan menu yang satu ini? Pasti kalian mau coba di rumah. Karena melihatnya saja sudah ngiler banget. Singkongnya yang gurih. Ditambah asin dari keju. Manis dari susu kental manisnya. Sama mozzarella yang lumer di mulut. Plus ada bubuk cabai dan ladanya. Pokoknya ini enak banget. Dan cocok untuk cemilan kapan aja. Terima kasih sudah menyaksikan chef table. Semoga resep yang dibagiin semuanya kalian bisa coba di rumah dengan sukses. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!